Perang tabung gas Oke sobat, di depan kita sudah ada 2 tabung gas Yang saya beri nama tabung gas A dan tabung gas B Nah, tabung gas A ini Kalau kalian lihat Oke, saat saya pasang seperti ini Nah, ini ada tabung gas yang normal Gampang dipasang ya Nah, berbeda dengan tabung gas B Tabung gas B ini, kalau kalian perhatikan Oke, saat saya pasang seperti ini Ini sudah terasa sempit ya Dan pada saat saya putar, ini tidak bisa diputar Artinya, regulator tidak bisa dikunci Dikarenakan tabung gasnya kesempitan Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Sebuah tabung gas menjadi kesempitan Nah, biar pembahasannya tidak sekedar asumsi Kita akan menggunakan alat ukur Yaitu jangka sorong digital Yuk, mari mulai Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Apakah tabung gas yang kesempitan Itu dikarenakan ada permasalahan pada regulatornya Jawabannya untuk zaman sekarang tidak sobat ya Karena saya telah melakukan 2 pengukuran pada 2 regulator ini Yaitu regulator Optimus dan regulator Miyako Nah, untuk ukuran diameter di dalam regulator Ini sama besarnya Untuk regulator Optimus, diameter dalamnya adalah 20,3 mm Sama juga untuk regulator Miyako Itu ukurannya adalah 20,3 mm Artinya, tidak ada permasalahan pada regulator Dan pastinya kalau kedua regulator ini kita tukar Pasti hasilnya juga sama Yuk, kita mari buktikan Nah, sekarang saya akan lepaskan regulator Optimus-nya Yang di tabung A Oke, seperti ini Kemudian saya lepaskan regulator Miyako-nya Oke, dan saya pasangkan regulator Optimus ke tabung B yang tadi kesempitan Dan hasilnya sama saja Ya, untuk memasukkannya saja Oke, saya perlu mengeluarkan tenaga Oke, nah ini menunjukkan bahwa memang tabungnya kesempitan Jadi, pada saat saya putar ya Memang tidak bisa diputar sama sekali sobat ya Oke Nah, lalu bagaimana dengan regulator High Pressure? Nah, saya juga telah melakukan pengukuran pada regulator High Pressure Hasilnya adalah, diameter dalam dari regulator High Pressure Itu ternyata lebih besar dari regulator yang tekanan rendah biasa Artinya, dengan diameter yang lebih besar dari regulator biasa Tentunya, regulator High Pressure atau tekanan tinggi Ini tidak mungkin menyebabkan tabungnya kesempitan Nah, sekarang kembali saya uji untuk regulator High Pressure ini Pada tabung gas yang kesempitan Oke, yang pertama kita uji untuk regulator Wind High Pressure Nah, kalau kalian lihat ini sama juga Belum apa-apa sudah terlalu sulit ya Untuk kita masukkan Dan pada saat saya putar juga sama Ini tidak bisa Oke Sekarang saya coba untuk regulator Ini, zip line Oke, hasilnya juga sama sobat Tidak bisa dikunci ya Artinya, tabung gas ini kesempitan bukan dikarenakan regulatornya yang bermasalah Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Apakah tabung gas yang kesempitan menunjukkan ada permasalahan pada valve? Oke, saya tidak akan jawab Tapi, akan saya tunjukkan beberapa pengukuran berikut Nah, yang pertama saya melakukan pengukuran pada diameter luar valve Nah, diameter luar valve ini tentunya akan berhubungan dengan diameter dalam di regulator Semakin besar diameter valve yang ada di bagian luar Tentunya ini akan membuat sensasi sempit pada saat kita masukkan regulatornya pada tabung gas Oke Nah, dari pengujian Tabung A yang normal ini diameternya adalah 20 mm Sedangkan untuk tabung gas yang B Yang terasa sempit itu diameternya adalah 19,9 mm Berarti ada selisih 0,1 mm Nah, hanya saja karena pengukuran di awal tadi bahwa diameter dalam regulator ini adalah 20,3 mm Oke, jadi walaupun tabung gas yang A ini 20,0 mm Masih ada selisih 0,3 mm Artinya, tidak ada masalah dengan ukuran diameter luar valve Oke Baik, untuk pengukuran yang kedua Saya akan ukur diameter dalam dari valve Oke, jadi kalau kalian perhatikan Pengukuran yang pertama tadi adalah saya ukur diameter dalam valve Nah, yang kedua Saya ukur diameter dalam Nah, diameter dalam ini akan langsung berhubungan dengan karet tabung gasnya Oke Nah, semakin kecil diameter dalam dari valve Oke, ini akan membuat tekanan pada karet tabung gas juga semakin kuat Dan membuat lubang dari diameter karet ini juga akan membuatnya semakin sempit Oke, dari pengukuran yang pertama untuk tabung gas A Diameter dalam dari valve itu sebesar 11,5 mm Sedangkan untuk diameter dalam valve di tabung B Besarnya adalah 11 mm Oke, nah disini terdapat selisih yang cukup besar Dimana tabung gas B ini jauh lebih kecil 0,5 mm Nah, karena tabung gas B ini nyatanya memang lebih kecil 0,5 mm Tentu saja ukuran yang semakin kecil tersebut Akan membuat tekanan pada karet makin kuat dan membuat lubang di dalam karet ini semakin mengecil Ya, alhasil seperti tadi pada saat kita pasang regulator pada tabung gas Terasa sempit banget sobat ya Oke Nah, pengukuran yang ketiga Kita akan ukur celah di antara sudut valve yang bagian dalam yang menuju ke permukaan Nah, bagian yang akan kita ukur ini berhubungan dengan nantinya tinggi karet Nah, semakin rendah ketinggiannya Itu pasti akan membuat karet semakin menonjol ke permukaan Dan ini pastinya akan mengakibatkan sensasi sempit juga Nah, dari pengukuran untuk tabung gas A Itu ukuran ketinggiannya adalah sebesar 10,5 mm Sedangkan untuk yang B, ketinggiannya hanya 10,3 mm Oke Nah, dari sini ketahuan bahwa celah ketinggiannya untuk tabung B ini sedikit lebih rendah 0,2 mm Ketimbang yang di tabung A Nah, dari kesimpulannya ini kita bisa tahu ya Bahwa tabung B ini dari ketiga pengukuran Nampak memang dua pengukuran yaitu diameter bagian dalam Dan juga celah ketinggian ini memang kalah ukurannya dari yang tabung A Jadi, wajar saja kalau yang tabung B ini Akhirnya akan membuat regulator itu sempit pada saat kita masukkan ke tabung gas B Oke Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3 Apakah tabung gas yang kesempitan bisa dikarenakan karet tabung gasnya? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawabannya bisa ya, bisa tidak Jadi, untuk beberapa waktu belakangan ini saya memang sering sekali menemukan karet tabung gas yang ukurannya tidak sama Banyak sekali beredar karet tabung gas yang ternyata salah cetak dan terlalu tebal Jadi, tentu saja karet sil ini bisa mempengaruhi dan membuat tabung gas itu sempit atau tidak Oke, saya beri contoh Kalau tabung gas A ini yang normal Kita masukkan karet tabung gas yang memang ketinggian sudah otomatis Tabung gas yang normal ini akhirnya menjadi sempit Oke Nah, sedangkan untuk tabung gas B yang memang awal ukurannya memang kebesaran dan sudah sempit Kalau kita masukkan karet yang ketinggian sudah otomatis akan memperparah kondisi dan membuat Jangankan untuk dikunci, dimasukkan saja seperti kalian lihat di tayangan tadi Itu kesusahan, sobat ya Oke Nah, namun kalau kita ganti karet yang ketinggian dan ketebalan ini dengan karet yang normal tetap saja Karena bawaan dasarnya, ukuran dari valve-nya ini terlalu kecil dan terlalu rendah celahnya, sobat ya Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan yang bisa menjadi sebuah solusi Nah, jadi kejadian tabung gas yang kesempitan ini akan lebih miris apabila terjadi pada kalian yang baru beli regulator Oke Nah, banyak sekali yang kejadian seperti yang mungkin dulu saya alami pada saat sebelum saya memperdalami seputar kompor gas Jadi dulu pada saat saya beli regulator Saya teringat pada saat itu saya beli regulator Miyako pada sekitar 5-6 tahun lalu Begitu saya beli baru dan saya pasang tabung gas Oke, ternyata tabung gasnya sempit Nah, pada saat itu yang ada cuma ada rasa dongkol Dan langsung saya buru-buru kembalikan regulatornya pada tuku Nah, di tuku akhirnya saya malu Karena pada saat regulator Miyako tersebut diuji pada tabung yang ada di dalam tuku Ternyata regulatornya muat Oke Nah, jadi siapapun kalian Kalaupun kalian mengalami regulator yang baru itu sempit Atau regulator lama yang juga sempit Jadi jangan langsung berburu-buru dan memfonis bahwa yang bermasalah itu regulatornya Oke, karena kondisinya seperti yang kalian lihat tadi ya Nah, solusinya yang pertama adalah Siapkan cadangan karet sil sebanyak-banyaknya Nah, bila perlu kalian siapkan dan kalian beli saja karet sil berwarna putih Yang terbuat dari silikon seperti ini sobat Nah, ini dikarenakan karet model silikon seperti ini Jauh dari permasalahan ketebalan atau salah cetak sobat ya Oke Nah, ke depan saya akan tetap membahas tips, trik, serta tutorial Dan juga review peralatan atau perangkat kompor gas Jadi, bagi kalian yang belum subscribe Ayo buruan subscribe Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua Jumpa lagi kita di video berikutnya Wassalam